Teng baja selama ini identik dengan kendaraan tempur yang sangat tangguh dan ditakuti musuh. Namun di tangan PT. Pindad, tank ini dimodifikasi. Kendaraan lapis baja itu disulap sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah kendaraan tangguh pemadam kebakaran. PT. Pindad mengatakan tank tersebut dimodifikasi menjadi kendaraan pemadam kebakaran khususnya kebakaran hutan dan lahan yang sulit dijangkau kendaraan biasa. R&D spesialis kendaraan khusus PT. Pindad, Ujang Sakiman menyatakan tank itu mampu mengangkut air maksimal sebanyak 3.000 liter. Dia pun mengklaim tank buatan Pindad itu mampu menjangkau titik kartula yang selama ini susah dijangkau dengan kendaraan mesin biasa maupun manusia. Pengembangan tank pemadam kebakaran yang merupakan hasil kerjasama dengan Rusia tersebut menggunakan tank pengangkut personal militer yang dibuat oleh Rusia dengan jenis JPM. Tank firefighting memiliki alat penyemprot air di bagian atas dan di sekeliling badan kendaraan baja itu. Dengan daya tampung air maksimum 3.000 liter, daya semprot tank ini bisa sejauh 50 meter. Selain itu, tank ini dilengkapi alat pengeruk di bagian depan dengan kapasitas mesin diesel 8.000 cc. Harga tank ini diperkirakan 30 miliar. Semula, tank tersebut dibuat untuk keperluan militer. Tank buatan Pindad ini juga punya kelebihan tahan tembakan peluru. Saat ini, tanki masih prototype atau bentuk asli dan masih dalam pengembangan. Setelah uji coba di Garut selama dua hari, pihaknya juga merencanakan tank di Medan Nyata pada Maret 2020. PT Pindad merupakan perusahaan negara yang bergerak di bidang produksi peralatan utama sistem pertahanan alutsista seperti senjata, bahan peludak, dan kendaraan militer. Pindad tercatat memproduksi rifles, alat penembak yang memiliki boncong pancang dengan spiral di dalamnya sehingga peluru berputar dan penebak dengan akurat. Kemudian, sniper rifles, machine guns, grenade launcher, mortar, pistol, shotguns, dan submachine guns. Selain memenuhi kebutuhan persenjataan militer dalam negeri, PT Pindad juga mengekspor persenjataan ke negara lain seperti mengekspor SS-2V-5 ke Bangladesh, SS-1 Reflash ke Kamboja, SS-1 F-1 Reflash ke Mali dan Nigeria, dan 20 juta ton peluru ke Amerika Serikat. Laman resmi Pindad juga mengumumkan perusahaan ini sedang mendeliti dan mengembangkan produk medium tank Harimau bekerja sama dengan FNSS Turki. Kendaraan ini dilengkapi dengan senjata Turets 105mm dan mampu melewati berbagai medan pertempuran. Anda salah besar jika masih ragu dengan PT Pindad. Maju terus PT Pindad, jaya selalu terus menjadi kebanggaan negeri. Terima kasih telah menonton!